Nah, Komnas akan bekerja sendiri. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus guna mendalami kasus tewasnya Brigadir C. Kapolri menyebut tim khusus itu juga terdiri dari unsur eksternal Polri, yaitu Komnas HAM dan Kompeldas. Namun pihak Komnas HAM memberikan pernyataan baru bahwa lembaganya akan bekerja sendiri dalam mengusut kasus itu. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menjelaskan, bekerja sendiri yang dimaksud dalam hal ini adalah soal independensi dari lembaga itu. Pihaknya akan mendalami kasus tewasnya Brigadir C menurut SOP dan mekanisme yang ada di internal Komnas HAM. Dikutip dari tribunews.com, BK menegaskan bahwa Komnas HAM tidak masuk ke dalam tim khusus Polri tersebut. Justru Komnas HAM akan mengawasi jalannya penyelidikan yang dilakukan tim khusus terkait tewasnya Brigadir C. Lebih lanjut, BK mengajak masyarakat agar ikut memantau perkembangan kasus ini. Apabila masyarakat menemukan informasi soal tewasnya Brigadir C, Komnas HAM sangat terbuka untuk menerima fakta. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya Brigadir C. Tim khusus akan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjenpol Gatot Edi Pramono dan perwira tinggi lainnya. Listio menjamin pengusutan kasus polisi tembak polisi ini akan dilakukan secara objektif dan transparan. Ada pun kasus baku tembak antara Brigadir C dan Baradae sebelumnya menimpulkan sejumlah tanda tanya. Pihak keluarga Brigadir C menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam tewasnya korban. Seperti ditemukan luka sayatan senjata tajam di tubuh Brigadir C. Pihak keluarga mengetahui hal itu setelah nekat melihat jasad korban yang sebelumnya sempat dilarang. Ayah Brigadir C Samuel Hutabara juga kurang mempercayai keterangan polisi saat insiden penembakan terjadi. Pasalnya Brigadir C melesatkan tembakan terlebih dahulu ke arah Baradae sebanyak tujuh tembakan. Namun dari keterangan polisi tembakan itu melesat. Kejanggalan berikutnya adalah rusaknya kamera CCTV di lokasi kejadian yang dalam hal ini adalah rumah Kadif Propampolri. Pihak keluarga juga mengaku mengalami peretasan nomor WhatsApp secara bersamaan beberapa jam selesai Brigadir C tewas. Sebagai informasi, baku tembak ini terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambu. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir C diduga melecehkan istri Kadif Propamp. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambu sedang tidak berada di rumah. Soal independensi Komnas, artinya Komnas akan bekerja sendiri begitu. Akan bekerja sendiri tentu saja dengan SOP dan mekanisme yang ada di internal Komnasan. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!